this could be us so back to what I would say this could be us hello hello guys welcome to channel AYTNC sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa diklik loncengnya biar gak ketinggalan sama update-an update-an mimin iklannya jangan di skip aja aja mimin oke sorry agak malem soalnya mimin lagi ada acara keluarga jadi agak telat up to date-nya ya guys sorry mimin doubling aja ya guys kan ini ceritanya si wawan sama si ian baru turun dari mobil tuh terus tiba-tiba si wawan beresin dah terus sama si ian dikasih jaketnya deh terus kata wan wan tangan aku juga dingin terus sama si ian digandeng deh terus si biduk sama si wawan star kaget ngeliat si asura begitu mesra sama si wan wan guys kan jadi lagi romantis buat ceritanya dia nih apakah inti batin sadar feng brubo setelah dia pergi jalan-jalan mengapa dia menjadi begitu manis katanya gitu guys halal sembilan ku kamu akhirnya kembali akhirnya mengirim dia kembali katanya akhirnya lega dah tuh si jangan lincen guys saudari feng racunnya kak feng maksudnya ya jangan khawatir aku bebek saja mantra cintanya sudah teratasi katanya apakah mantra cinta terpecahkan maksudnya sudah berhasil hilang gitu guys setelah menghilang bersama selama sehari semalam mereka kembali tampil mesra katanya gitu karena tidak ada penawarnya hanya ada satu cara untuk menyembuhkan racunnya katanya gitu ya semuanya udah pada memikir ke arah situ kan guys tidak mungkin ini benar-benar mustahil katanya aku pikir penampilan laut asura cukup bagus bagaimana dia bisa menyukai kak feng katanya gitu guys ada si biduk ya biduk gokil emang diam katanya ditendang dah tuh dia masih wan wan guys kak feng kabudah laut asura kami hanya minum teh bersama dan berbincang tentang puisi-puisi dan filosofi hidup katanya gitu guys 7 star lihat dan biarkan aku memberitahumu kak feng dan laut asura pasti sudah melakukan apa-apa mereka hanya minum teh dan mengambil tentang cinta-cinta mereka cinta-cinta hidup mereka ada ya gitu hidup hidup kak feng dan laut asura berbicara tentang kehidupan dan cinta-cinta mereka mau bicarakan sepanjang malam nggak mungkin katanya gitu guys ada sesuatu yang harus diurus nih teleponnya asura berdering nih ya guys oke pergi dan hati-hati lah katanya gitu guys bye 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 apa yang sebenar terjadi dengan kalian berdua katanya gitu guys saudari feng racungku itu tidak apa-apa katanya gitu guys tidakkah kamu melihat bahwa aku begitu bersemangat sekarang katanya saudari feng luar biasa aku tidak menyangka kamu akan sukses katanya sayang sekali repotasi besar laut asura akan hancur dalam sekejap katanya jika kamu tidak bisa berbicara berhentilah bicara dalam hatinya si wanang gitu guys kesel nih sama si biduk dia cekrek bunyi nih si penatua pertama masuk guys pemimpin ada seseorang pria bernama show gagap nih ya yang ingin bertemu denganmu katanya gitu sedikit gagap mungkin kah feng shuai penjaga rahasia keluarga si katanya gitu guys jangan katakan itu maka jangan pernah katakan itu katanya gitu guys dia bahkan menyelamatkan hidupku ketika aku pergi ke negara merdeka katanya gitu pemimpin apakah anda membutuhkan saya untuk mengusirnya katanya tidak bau dia masuk nanti di part ini nih ke feng shuai akhirnya dia mengaku kalau dia itu sebenarnya suruhan dari kakinya si wan wan tapi dari pihak ayah si ayahnya ini sebenarnya bukan dari keluarga ni tapi dari keluarga ling guys kalau gak salah mimin baca ya nah keluarga ni sama keluarga ling itu dari dulu bermusuhan kayak Romeo and Juliet tuh cuman kalau Romeo and Juliet kan kisahnya tragis ya nah disini ayahnya wan wan itu dia melepas nama keluarganya demi bisa bisa nikah sama ibunya wan wan itu akhirnya dia jadi penatua keluarga nih ganti nama menjadi namanya nih siapa gitu aku mimin agak lupa dikit ya guys nah dia gak ganti nama jadi nama keluarganya nih padahal nama keluarganya itu ling gitu guys nah si feng shuai ini kenapa dia nama keluarganya feng karena dia itu sebenarnya walaupun dari keluarga ni kayak sepupuan gitu loh guys jadi dia diangkat sama keluarga ling terus diperkerjakan jadi pelindungnya si nameless nih dia sebenarnya nih anak buahnya nameless nih nah pas wan wan diriin apa nih fearless aliens itu sebenarnya dia konfirmasi dulu nih sama si feng shuai namanya yang bagus apa terus yang apa namanya harus bagaimana bagaimana dia dia jadi kayak penasehat dah tuh guys si feng shuai ini ya udah jadi penasehat kan kenapa kakenya disana agak khawatir karena si nameless nih ini agak ceroboh ya semenjak untung dijaga sama si feng shuai ini dari kakenya yang dari sana keluarganya ini gak ada yang tau kalau dia itu suruhan keluarga ling guys nah nanti disini dia ceritain semuanya tuh terus gimana cara ngejebak si wan wan palsu terus membongkar semua apa namanya kejahatannya si wan wan palsu tapi Neling Leng gak dia pas pengen di expose cuman Neling Leng sebelum kan pas lagi nanti pengakuan patriarka keluargan ini ya guys si wan wan palsu dateng terus nanti dibongkar tuh sama wan wan asli tapi pas ketahuan ditonjuk sama si nameless tapi mati di tempat dia guys bye